Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islami Tindah, Jamai Islami Tindah, ini rahmat Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita membahas tentang tema, solat dalam berbagai keadaan, ini Masya Allah luar biasa, dan sekarang kita lanjutkan lagi, tadi Ustadz Maulana sempat pingsan, tapi Alhamdulillah udah bangun, ternyata pura-pura doang. Bagaimana kita tidak bangun? Kipas-kipas, ini kan studionya dingin. Kita lanjut lagi, ini mau membahas berikutnya, tadi kan Ustadz sudah membahas tentang 6 hal yang bisa menunda solat. Nah tapi ada satu lagi nih, ini ada pertanyaan, apabila, ini mohon maaf Ustadz ya, mungkin Ustadz udah lama nih, ada orang keadaan junub, terus dia belum sempat mandi junub, terus udah gitu lewat, dipanggil, eh sini, ayo solat berjamaah, nah ini bagaimana caranya kita untuk menolak gitu loh, padahal kan kita... Maksudnya maaf tadi, kenapa tuh? Udah lama gak junub, ya? Penjelasannya gimana cara menolaknya Ustadz? Apa ikut pura-pura solat aja tuh bagaimana? Buat penonton jamaah islam itu indah, yang pendukung saya tenang, ntar saya balas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, makasih banyak Habib, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kita sama-sama belajar, sekali lagi, sama-sama belajar, bukan berarti yang menyampaikan ini lebih baik daripada yang menonton, karena bisa jadi yang menonton lebih bagus ilmunya daripada kami, cuma kami diberi tugas amanah untuk menyampaikan hal ini. Masya Allah, Tabarakallah, sekali lagi kami ucapkan, perihal ini memang banyak kejadian. Ternyata, ada keadaan, kadang-kadang orang tidak tahu, nanti Habib ya, aku ceritain masalah teman kita. Nggak enak dibahas di sini, nanti kalau break ya, nanti saya ceritain. Langsung saya ingat, cuma saya tidak mau bahas di sini, nggak enak. Ketika Junuh, lalu diajak untuk sholat berjamaah, dan dia tidak bisa menolak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ketahuilah, kalau tadi Muhammad Syahab, tadi Masya Allah, Tabarakallah, sudah membahas, ada sholat, sahnya sholat. Ada sholat, sahnya sholat, yakni selain mengadah kiblat, arus suci. Suci, dari hadas, dari najis. Dan ini perihal tentang hadas besar, yang mengharuskan untuk mandi. Maka ketika dia diajak, otomatis, maaf, saya langsung katakan, tidak sah sholatnya. Karena sholatnya tidak terpenuhi. Kemudian, kalau begini, bagaimana kalau saya ikut aja? Kan malu aku kalau bilang Junuh. Apalagi kalau tidak punya istri. Malu. Ya Allah, dua kosong lagi. Nggak bisa aku jawab lagi. Mengganti dengan kodok. Mengganti dengan kodok. Tapi ada namanya menghargai. Jadi ikut-ikut aja. Tapi kan kalau masjid, nggak memungkinkan. Karena orang yang lagi janabah, junuh itu, nggak boleh masuk di masjid. Mohon maaf. Tapi dalam al untuk menuntut ilmu, kadang-kadang Andri Kuruta membolehkan. Untuk dalam al menuntut ilmu. Tapi dalam al ini kan mau sholat dan sebagainya. Dan arusnya, mohon maaf, hanya menghargai. Apa? Menghargai. Tapi, arusnya, dia harus sampaikan dengan secara baik. Secara halus. Maaf, saya harus mandi dulu. Dan sebenarnya kalau mandi, nggak lama itu. Yang bikin lama itu, karena kita sendiri yang membuat ribet. Padahal nggak lama kalau mandi junuh itu. Atau bilang mau ke kamar mandi untuk menunaikan hajat. Iya. Nah, izin aja. Kayak tadi usah-usah alasannya usah-usah. Padahal mandi junuh ya. Dan itu, mohon maaf. Junuh itu tidak mesti ada istri. Enak aja. Tidak mesti ada istri. Kadang-kadang orang junuh karena kecapean. Kok bisa? Ya, itulah. Ya Allah. Karena kecapean. Kecapean ngangkat barang lah, apalah. Aktivitas banyak. Tiba-tiba dia mau pipis. Ih, keluar. Atau bisa jadi hiburan dari Allah. Allah menghiburan banyak lewat mimpi dan sebagainya. Masya Allah. Puas banget dirimu. Saya nggak bisa balas lagi. Saya nggak mau ngomong. Saya coba biar jama aja nanti. Ngomong sendiri. Kita lanjut lagi. Makasih banyak, Ustaz Mawalana. Ya Allah. Kasian banget sih. Yuk, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya nih, Ustaz Syam. Ini mohon izin. Ini bicara masalah tentang hal-hal yang berkaitan tadi seperti apa yang disampaikan Ustaz Mawalana. Bisa ditunda sebenarnya. Tapi kadang-kadang gini. Ah, udahlah. Nggak apa-apalah. Kita paksakan aja. Nah, hal-hal seperti apa yang sebenarnya harusnya nggak boleh juga dilakukan sholat. Tapi ditunda dulu untuk diselesaikan. Mohon izin, Ustaz Syam. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku, Abu Muhammad, Subhanallah, Mas Fadli. Serta guru-guru kami yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahimashallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahimashallah. La yasrifusua illallah. Bismillahimashallah. Maka namin ni'matin faminallah. Bismillahimashallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka subhanallah disebutkan juga tidak ada sholat jikalau ada yang namanya al-akhbathan. Apa itu ketika dia menahan untuk buang hajat. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang kebelet, makruh kalau dia kayak misalnya udah pengen banget. Belum sholat, belum sholat sebenarnya. Tapi udah komat, udah komat, mau sholat, aduh tapi kayaknya pengen buang hajat nih. Maka makruh dia untuk melaksanakan sholat kalau ada rasa-rasa pengen buang, buang hajat. Subhanallah. Itu yang pertama. Baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ataupun buang gas, Subhanallah. Maka tidak ada sholat baginya. Apa maksud tidak ada sholat? Ulama mengatakan tidak sah sholat. Ada juga yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jadi dua pendapat. Tidak sah sholatnya ataupun tidak sempurna. Sempurna sholatnya. Namun jumhur ulama mengatakan sekedar makruh hukumnya. Jika ada orang yang berusaha untuk menahan buang air. Lalu dia berusaha atau memaksakan diri melaksanakan sholat. Itu kalau belum sholat. Nah sekarang bagaimana kalau sudah sholat? Sudah dalam keadaan sholat ternyata mau buang air. Kalau tidak tertahankan lagi maka cara pertama. Niat mufarakah. Niat berpisah daripada imam. Kalau misalnya sholat zuhur. Ternyata kebeletnya ini sudah rokat keempat. Subhanallah. Sudah rokat keempat. Kalau dibatalkan kan tidak boleh sebenarnya orang membatalkan sholat. Haram hukumnya. Haram hukumnya membatalkan sholat. Tapi keadaannya mendesak banget. Rokat keempat. Ini kira-kira kalau saya tahan sekitar satu menit, dua menit masih bisa. Subhanallah. Maka boleh dia berniat dalam hati. Saya berniat berpisah dari imam. Allahu akbar. Lalu dia mempercepat rokat terakhirnya. Atau misalnya sholat subuh. Ternyata sholat subuh ini subhanallah dalam hatinya panjang nih imamnya nih. Panjang banget imamnya nih. Padahal kalau nahan semenit, dua menit masih bisa. Maka boleh dia berniat berpisah dari imam. Lalu dia mempercepat gerakannya sendiri. Untuk sekedar menyelesaikan sholatnya. Lalu dia ke belakang untuk buang hajatnya. Nah itu kalau masih bisa kira-kira bertahan. Tapi kalau tidak bisa bertahan sama sekali. Maka silahkan batalkan sholatnya. Lalu dia buang hajat untuk menyempurnakan yang namanya sholatnya. Silahkan diulangi lagi sholatnya. Namun perlu digarisbawahi. Tidak semudah itu orang membatalkan sholatnya. Tidak semudah itu orang membatalkan sholatnya di tengah-tengah sholat yang sedang berlangsung. Maka kalau dia makmum, dia bisa mufarokoh. Bisa mempercepat gerakannya. Ya karena kadang-kadang kita kalau lagi buang hajat itu. Imamnya udah baca kulhu tapi masih terasa lama. Benar banget. Padahal bacaannya pendek. Karena kulhunya agak panjang hanya. Jadi lama banget sih. Padahal bukan imamnya yang lama. Tapi perasaan kita yang pengen buru-buru. Maka boleh dia berpisah daripada imam untuk mempercepat. Untuk yang ini membuang hajat ke belakang. Makanya makroh kalau orang nahan baru dia melaksanakan sholat. Jadi tadi mau buang hajat itu kalau bisa disegerakan juga. Ya segerakan. Jadi boleh lebih baik menunda sholatnya dulu daripada harus memaksakan sholat. Tapi akhirnya gak ke konsentrasi atau mungkin gak apa ya dibilangnya ya. Orang kan khusyuk yang dikejarnya. Gak khusyuk. Iya benar ya Masya Allah. Jazakallah khair makasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita coba membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islamitwinda. Yuk sama-sama di segmen Tanya Dam Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari firasat.ind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bertanya. Apakah benar katanya gak boleh sholat dalam keadaan gelap? Kalau saya sholat suka gelapin lampu. Tapi dimarahin ibu saya. Pas saya tanya ibu saya juga bilang katanya sih. Katanya sih gitu ya. Mohon dijawab ya Ustaz. Karena ternyata banyak teman saya juga yang sholat gelap-gelapan. Ini apakah yang takutnya mungkin ibunya malaikatnya gak ini. Gak bisa nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ijin buat semuanya. Ijin Nabi Sassam. Tidak ada perintah untuk sholat di gelap. Dan tidak ada larangan untuk sholat di gelap. Maka hukumnya mubah. Mubah. Boleh-boleh aja. Cuma akan menjadi makru kalau orang sholat di dalam gelap atau terang. Eh gelap. Gelap ya. Kita bahas masalah gelap ya. Akan menjadi makru jika lo mempengaruhi sholatnya. Saya kalau sholat nyalain semua lampu. Kenapa? Kasih bunyi. Kan aku sendiri. Ini membuka pintu. Takut. Kalau ada perasaan takut bahaya. Maka kan ada dua yang bisa membatalkan kita sholat kita. Apabila dua yang lewat di depan. Anjing hitam sama perempuan lewat. Pasti kalau perempuan lewat pasti mengalihkan. Kalau anjing hitam jadi apanya menyebabkan batal karena bisa jadi takut. Yang ketiga. Bahkan bisa jadi dianjurkan di sholat gelap. Kalau memang membuat kita khusyuk. Pernah itu kalau kita sholat lail ya. Di Makassar itu sengaja lampu-lampu itu digelap-gelap. Supaya lebih khusyuk sholat lainnya. Masya Allah. Yang jam satu malam jam dua itu enak banget. Jadi intinya gak ada alasan untuk masalah gelap. Tidak ada masalah. Boleh silahkan saja. Tergantung. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi kalau mempengaruhi sholatmu ketakutan jangan sholat gelap. Mendingan ninyalahi. Tapi kalau memang ternyata. Biar khusyuk. Husyuk silahkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Mualana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah dari Instagram ini. Yang kedua ya dari mana nih? Oh ini dia nih. Rizaldi underscore Yunardi. Assalamualaikum guru-guru yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan juga mas sosnya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya mas Rizaldi. Saya mohon bertanya. Saya pernah dengar kata-kata tidak boleh sholat sunnah ketika bekerja. Karena meninggalkan kewajiban. Ini bagaimana penjelasannya? Tuj. Tuh maksudnya. Oke. Mohon izin Abib dijawab sambil tausi aja Abib. Silahkan Abib. Bismillahirrahmanirrahim. Izin maulana. Saya syam mas Fadli. Ada kalimat yang mengatakan. E'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutugadan. Artinya. Kalau buat sholat sunnah dan kerjaan. Kita pengen tahu dulu nih. Fadilah sunnah sama fadilah kerjaan misalnya. Tadi ada kalimat yang mengatakan. Bekerjalah engkau seakan-akan kau hidup selamanya. Itu santai-santai aja. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutugadan. Tetapi kalau buat akhirat bersungguh-sungguhlah seakan-akan kau akan meninggal besok. Kalau lihat kewajiban oke. Kewajiban sholat. Apakah sunnah ini tidak ada manfaatnya? Lihat. Dari hadith baginda Nabi Besal Muhammad. Sallallahu alihi wa sallam mubarakah alihi wa ala alihi. Man hafadha. Siapa orang yang menjaga sholat sunnah. Misal diantaranya. Empat rakaat sebelum dohur dan empat rakaat sesudah dohur. Haramallahu jasadahu alennar. Maka Allah haramkan jasadnya akan api neraka. Apakah kerjaannya bisa menyelamatkan dia dari api neraka? Tidak. Kemudian. Hadith yang lain misalnya. Kalau kita buru-buru misalnya. Untuk kerja pagi-pagi. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Terus kita tinggalkan gara-gara kerjaan. Tidak. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadith lain juga dikatakan. Mamin muslim. Kata Nabi Sallallahu alihi wa sallam. Seorang muslim. Yang dia menjaga sholat sunnah 12 rakaat. Yaitu rawatib. Rawatib ini artinya. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Sallallahu alihi wa sallam. Siapa orang yang menjaga. Artinya selalu. Menunaikan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Bunya lahul baytun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan khusus dia rumah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kalimat yang mengatakan dilarang kita untuk melakukan sholat sunnah. Berapa detik sih yang kita lakukan untuk melakukan sunnah itu. Tidak mengambil waktu. Kita juga sebagai pekerja. Juga harus lebih mempercepat sedikit. Supaya kita tidak mengambil waktu kerja. Misalnya kita sholat luhur. Kan ada jenjang waktu itu sebelum sholat luhur. Kita sholat sunnah misalnya dua rakaat. Dan setelah sholat luhur misalnya. Kita tidak panjang-panjang doanya. Tidak panjang-panjang zikirnya. Langsung habis sholat luhur. Kita sedikit zikir. Subhanallah misalnya 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian setelahnya itu kita sholat sunnah. Ini pasti bisa mungkin dan bisa sempat waktunya. Jadi tidak ada larangan. Kalau dikatakan. Kalau tadi ditanyakan. Apakah ada larangan kita untuk melakukan sholat sunnah. Karena kerjaan itu kewajiban. Tidak. Tidak ada larangan untuk melakukan sholat sunnah. Silahkan sholat sunnah. Kemudian lanjutkan untuk mengerjakan. Daripada pekerjaan kita. Yang kita berkewajiban juga kepada manusia. Masya Allah. Jadi dia pikir. Maksudnya mas tadi. Gara-gara yang wajib. Yang sunnah ini boleh ditinggalin. Tidak gitu juga. Karena sepertinya ada waktunya. Contoh orang kantor. Makan siang. Ya kan. Ada waktunya makan siang. Segala macam. Ada mungkin jam tiganya itu. Bukan istirahat sebentar untuk covid break. Dan makan itu mubah. Nah itu dimanfaatkan. Iya. Hukum makan itu mubah. Kalau sholat sunnah. Sunnah. Lebih tinggi. Lebih tinggi derajatnya. Insya Allah. Terima kasih banyak Habib. Atas penjelasannya. Nah ini buat jamaah islam itu indah yang ada di rumah. Kalau tadi kan Ustaz Maulana kan kasih clue ke saya. Iya, iya, iya. Untuk kira-kira pembahasan berikutnya apa. Kalau sekarang gantian. Saya yang kasih clue. Kira-kira pembahasan berikutnya saya nanya apa. Oke, oke. Oke. Coba lihat. Dak ngomong-ngomong clue itu apa? Petunjuk. Kode. Petunjuk. Apa itu ya? Tuh dulu. Saya tepat dulu. Jahit baju. Eh, lagi masak. Apa sih? Mancing, mancing. Aduh, gimana sih gak ada yang bener jawabannya? Udah deh, gini aja. Yang di rumah, sabar ya. Yang di rumah nebak juga kira-kira apa. Nanti kalau tambakannya bener, nanti mau dikasih uang dari Ustaz Maulana. 200 ribu rupiah. Setelah yang satu ini tetap di islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Bapak itu bikin perlah. Ya. Terima kasih telah menonton!